Selamat datang di Indonesia Morning Show. Sekarang kami akan mengajak Anda ke Sulawesi. Untuk mengenal kekayaan Sulawesi, tidak perlu jauh-jauh terbang ke sana. Mulai dari mencicipi kulinar khasnya hingga melihat detail rumah adat, semuanya ada di salah satu pusat perbelanjaan di Serpong, Tangerang. Dan berikut informasinya. Berdiri kokoh dengan kepala kerbau yang menempel di depan bangunan. Tanduk-tanduk kerbau sebagai penanda derajat sebuah keluarga, hiasi tiang utama. Inilah salah satu warisan budaya Sulawesi. Rumah adat tongkonan. Rumah adat masyarakat Toraja yang dibangun dengan kepercayaan, kebanggaan, tradisi kuno, serta peradaban suku Toraja. Tak hanya tongkonan, sebagai pengusaha bahari, Sulawesi memiliki kapal pinisi. Kapal pengangkut barang ini tak hanya lintasi samudera Nusantara, tetapi telah arungi Laut Malaka, Burma, Vietnam, hingga Australia. Pembuatnya siapa lagi kalau bukan orang Bugis dan Mandar dari Sulawesi Selatan. Membicarakan ragam budaya tak lengkap rasanya jika tidak menyinggung kulinernya. Sulawesi dikenal dengan kuliner khasnya yang gurih dan menggoyang lidah. Sebut saja Sop Kondro dan Soto Makassar. Tak perlu jauh-jauh ke Sulawesi. Festival kuliner khas Sulawesi hadir di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Serpong, Tanggrang. Jadi memang kita ingin mengedukasi dan menerangkan ya kekuatan budaya kita dan kuliner kita yang di Sulawesi. Kalau dari budaya yang tadi itu saya bilang ya, bahwa kita juga suatu kebanggaan. Kapal pinisi kita, Darukala itu menjelajah sampai ke luar negeri. Itu dari sisi kebaharian. Kemudian dari bangunannya khas, budayanya kayak pemakaman Koraja, bangunannya, segala macam. Terdiri dari 94 stand, festival kuliner ini menyajikan beragam panganan khas Sulawesi khususnya dari kota Makassar, Manado, dan Gorontalo. Untuk menjaga keaslian cita rasa, beberapa pedagang makanan didatangkan langsung dari tempat asalnya. Salah satunya pedagang soto Makassar ini. Mereka sengaja datang langsung dari Makassar ke Serpong untuk mengenalkan kuliner mereka. Tak heran banyak pengunjung yang rela mengantri demi menikmati soto Makassar ini. Ya ngerasa kayak di Sulawesi sih kayaknya gitu. Cuman apa, kan temanya Sulawesi banget, terus juga tadi sempat nyobain shopkontrolnya Sulawesi gitu kan. Terus ya banyak lah, banyak yang didapat lah di sini. Selain berwisata kuliner, pengunjung yang datang ke sini juga bisa mengikuti program peduli lingkungan bernama Bring Use Bottles. Dengan membawa 5 botol plastik kosong bekas, pengunjung bisa menukarnya dengan satu kupon undian. Dan berkesempatan mendapatkan hadiah yang disediakan. Festival kuliner dan budaya khas Sulawesi ini diselenggarakan sejak 15 Agustus lalu, hingga 7 September mendatang. Pera Petriana, Jafriel Abah, melaporkan untuknya.